PEMBICARA 1 juga disertai panggung agar tanaman dapat terbebas dari rendaman air saat datang banjir. Dalam sekali periode tanam, Bahrudin membibit sebanyak 50 pohon cabai yang dapat panen dalam kurun waktu 2-3 bulan kemudian. Kini, periode tanam kedua dari bibit cabai yang dikembangkan Bahrudin kembali mulai memasuki musim panen yang hasilnya dapat mencapai 3 kg per 3 hari. Harga Rp5.200, kurang sampai Rp5.400, kurang sampai Rp5.400, kurang sampai Rp40.000-an langsung di kilonya. Rp40.000 satu kilo lah. Meski harga cabai di pasaran saat ini menurut Bahrudin mengalami penurunan, namun hasil budidaya cabai di pekarangan rumah ini diakuinya dapat membantu perekonomian keluarga. Harga cabai saat ini dijual Bahrudin Rp40.000 per kilo, jauh menurun dari harga yang sempat mencapai Rp100.000. Banuat TV Kabupaten Banjar melaporkan.